. Mengenal permainan bola sadis suku Maya, yang kalah dibunuh jadi tumbal para dewa. Suku Maya adalah salah satu suku asli dari peradaban Mesoamerika. Suku ini mempunyai tradisi yang sangat unik dan sadis termasuk dalam pemain bola. Permainan bola ini bukan hanya digunakan sebagai game atau olahraga tetapi digunakan juga sebagai ritual pengorbanan para dewa. Suku Maya sendiri menamai permainan ini dengan nama Pok Atok. Karena aturan dalam permainan bola suku Maya di mana yang kalah akan menjadi korban untuk ritual para dewa mereka yang terkenal dengan haus darahnya. Asal mula permainan sepak bola di suku Maya Asal mula permainan sepak bola ini juga bagi masyarakat Maya sendiri menggambarkan siklus matahari dan bulan yang di mana siklus itu selalu berputar seperti bola dan agar matahari, bulan ini selalu berputar di porosnya. Ada pun mitosnya sendiri karena marahnya dewa-dewa mereka yaitu dewa Hunahpu dan Fucub Hunahpu. Dewa ini kesal karena mendengar kebisingan yang terjadi di bawah langit. Akhirnya dewa tersebut membuat sebuah permainan untuk mereka yang ada di bumi. Namun, kedua dewa tersebut mempunyai syarat. Syaratnya adalah yang kalah kepala mereka harus dipenggal. Biasanya para pemain permainan ini rata-rata dari tawanan perang. Karena suku Maya tersendiri juga sangat menyukai peperangan dengan bertujuan mencari tawanan untuk para dewa mereka. Biasanya tawanan rakyat biasa dikorbankan langsung sedangkan tawanan seorang dari bangsawan harus mengikuti sebuah pertandingan sepak bola atau tradisi permainan yang lainnya. Sepak bola di suku Maya memiliki peraturan yang cukup unik, bahkan dinilai sangat sadis. Dikutip dari sebuah buku yang berjudul El Juego de Pelota Mayan en Guatemala. Cara memainkannya sendiri cukup unik karena cara menggiring atau mengoper bola itu sendiri menggunakan pinggul atau bokong mereka untuk mengoper bola. Untuk cara merebut bola itu sendiri mereka biasanya menabrakkan diri mereka kepada sesama pemain dan juga ada yang memukul dengan alat pemukul. Hal inilah yang membuat permainan ini cukup sadis karena pasti setiap pemain akan mengalami cedera atau bisa juga sampai meninggal di tempat pada saat permainan itu berlangsung. Lapangannya sendiri memiliki ukuran 96 meter dan lebar 29 meter. Kemudian suku Maya sendiri menambahkan ring cincin di setiap sisi dinding lapangan bola. Para pemainnya sendiri terdiri dari 1 sampai 4 orang per tim dan peraturannya jikalau bola itu masuk ke ring cincin itu maka permainannya berakhir. Ukuran bolanya pun beragam mulai dari 1,3 sampai 3,6 kilogram dan memiliki diameter sekitar 25 hingga 37 cm. Menurut arkeolog sendiri masyarakat Maya membuat bola ini dari karet dan menggunakan lateks alami. Lateks adalah cairan seperti susu yang diperoleh dari getah dan ini juga bisa didapatkan di banyak tanaman. Masyarakat Maya sendiri diakini memanen tanaman karet lalu dicampurkan dengan lateks. Hal inilah yang membuat karet ini menjadi padat dan lentur. Bermain bola sekaligus ritual keagamaan? Menariknya lagi dari permainan bola suku Maya yaitu bermain bola sekaligus ritual keagamaan mereka. Suku Maya sendiri menganggap permainan bola ini bukan hanya sebuah pertandingan biasa saja namun sekaligus ritual keagamaan untuk dewa mereka. Karena suku Maya sendiri meyakini lewat permainan ini mereka bisa berinteraksi dengan dewa mereka melalui ritual keagamaan ini yaitu dengan cara mengorbankan para pemain dengan cara dipenggal kepalanya atau dikeluarkan organ-organ tubuhnya. Punahnya suku Maya yang membuat tradisi ini pun juga ikut punah. Seorang peneliti sekaligus ahli geokimia di Santo Andrew University, Skotlandia, mengemukakan bahwasannya suku Maya ini punah karena dampak kekeringan yang dikarenakan curah hujan di daerah tersebut sangat rendah. Hal inilah yang menyebabkan daerah yang dihuni masyarakat Maya mengalami kekeringan. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya penyebaran penyakit di kalangan masyarakat Maya. Selama musim panas dan kekeringan ini banyak masyarakat Maya sendiri meninggalkan kota-kota mereka. Hal ini yang membuat tradisi permainan sepak bola dan ritual keagamaan mereka terabaikan sehingga tradisi ini pun akhirnya punah. Namun permainan sepak bola ini tidak ikut punah karena sampai sekarang juga masih ada yang memainkan permainan sepak bola ala suku Maya ini. Namun yang hilang dari permainan ini adalah ritual keagamaannya yang dulu suku Maya memainkan sepak bola ini sebagai ritual keagamaan. Namun berbeda dengan zaman sekarang yang hanya dimainkan untuk memperingati atau mengenang saja oleh para masyarakat Amerika terutama masyarakat Meksiko. messelkan kekeringan 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 kekeringanFF untuk kw 테 Explosional PNAM諒. Terima kasih.